kembalikan esensi awal Pancasila. Saya ingin ke Mbak Neni secara singkat, Mbak Neni, apa yang bisa kita ambil lagi hikmah dari yang kemudian redefinisi Pancasila, kemudian juga penyegaran lagi makna Pancasila, apa yang bisa Anda sampaikan untuk pemirsa TV Mbak Neni? Jadi untuk membuat tatsir segar Pancasila, tentu ini menjadi tantangan dan itu tugas kita semua karena ini menjadi problem bersama. Terus yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita juga harus betul-betul mencintai dan mencintai Pancasila ini adalah sebagai sebuah keniscayaan karena tanpa rasa cinta, tanpa rasa kita menjiwai Pancasila itu tidak akan tumbuh awareness and sense of responsibility dan mari jadikan momentum ini bahwa negara juga harus mendukung sepenuhnya keadilan, kesetaraan untuk seluruh warga negara termasuk perempuan dan kelompok minoritas. Apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu mari kita lakukan karena sesuatu yang besar itu akan selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Terakhir saya ingin ada pantun, kalau boleh diizinkan. Mbak, jalan-jalan ke Gunung Himalaya sangat indah melihat burung angsa. Selamat hari lahirnya Pancasila, semoga semakin memperkokoh persatuan bangsa. Terima kasih. Merdeka. Keren, keren. Langsung dapat predikat keren dari Pak Arief sama Pak Pak Muni. Terima kasih.